Bintang yang berbicara malam itu menjadi sangat fenomenal adalah Gebrang Raka Bumin Raka. Sekarang saya ganti bertanya ke tim selesnya dengan istilah bisa enggak? Pak Mahfud juga kami kagum, karena kalau cerita hukum sudah katam. Tapi bagaimana harus menjelaskan persoalan yang lain, ekonomi dan sebagainya, ternyata juga tidak kalah dengan yang lainnya. Terutama tata bahasa, kemudian penyampaian komunikasi memang secara vokal Gebran lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi bahwa debat itu sudah disiapkan sedemikian rupa, item pertanyaannya sedemikian rupa, tapi yang menjadi boomnya itu, kalau lihat dari retensinya ya yang Mas Agus sampaikan tadi. Yang menonton debat itu 50% lebih, 40% yang tidak nonton, 49% tidak nonton, 51% nonton. Jadi banyak yang orang enggak nonton debat. Ambil es bikin jus alpokat, minumnya di taman bersama kawan. Lihat pamor capres usai debat, ngerasa unggul boleh, sombong jangan. Baik, ini saya mau ke Bang Arjel dulu nih. Jadi, semangatnya berlebihan. Melihat kemarin Bang, kita mau berlebihan soal debat cawapres dulu. Penampilan Gebran yang mungkin bisa dikatakan mencuri perhatian. Terlepas ada program kontra tentang substansi, beberapa substansi, tapi gaya-gaya debat Gebran sangat menarik perhatian. Kira-kira sejauh mana optimisme bisa Gebran bisa menarik simpati. Silahkan Bang. Terima kasih Mas Agus. Ya. Tadi sahabat saya 01 pagi pantung. Ini enggak mau kalah nih ya? Iya. Perlu juga dikasih satu pantung lah ya. Satu aja enggak apa-apa satu pantung dulu. Biar 01 juga semangat gitu. Pantungnya begini. Pagi-pagi ke pasar minggu. Cakep. Tidak lupa membeli baju ke meja. Jika ingin Indonesia maju, maka Prabowo Gebran menjadi pilihan kita. Ya. Oke Bang. Silahkan. Mas, ini karena pertanyaannya terkait dengan debat cawapres ya. Iya. Memang kita harus akui dengan profile karakter gaya sendiri Mas Gebran pada tanggal 22 Desember, Jumat malam itu, ya bisa dikatakan bintangnya ada sama Mas Gebran. Klaim unggulnya ya? Saya tidak mengatakan unggul. Realitas di lapangan memang banyak yang penasaran. Gebran ini kalau tampil bisa enggak gitu ya. Iya kan. Bahkan tidak sedikit juga sebetulnya yang sinis. Ya. Seperti itu. Dia masih muda. Terus ya memang berhadapan dengan sosok yang sangat luar biasa. Dan itu saya pikir di penutupnya Mas Gebran menyampaikan. Ucapkan terima kasih banyak bisa satu panggung dengan Prob Mahfud MD dengan Mas Muhammad Iskandar. Seperti itu. Sebagai kota umum partai. Itu enggak bisa dipungkiri. Dan jauh-jauh hari memang termasuk saya tidak membuka ya. Sahabat dekat saya, Jafir saya dan lain sebagainya. Rasa semacam tidak begitu dia percaya bahwa Gebran itu bisa bicara. Ya kan seperti itu. Nah. Kita lihat memang ketika tampil pada malam itu. Dari awal menyampaikan visi misi. Kan masing-masing diberikan kesempatan, waktu untuk menyampaikan visi misi. Penampilan yang sangat luar biasa menurut saya. Begitu tenang, menguasai, dan relax. Cantai beliau ya sosok Mas Gebran ini. Sampai pada sesi-sesi dialog berikutnya. Ya kebetulan kami ketika itu nonton bareng juga di markas rumah pemenangan TKD Kepri. Di Yosudaso. Cukup ramai ya nonton pada malam itu. Penampilan beliau dari berbagai sesi dan sesi dengan khas dan kemampuannya itu sangat luar biasa. Penguasaan. Berdialog dengan tentu tokoh-tokoh yang sangat luar biasa yang selama ini memang memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Dan itu selalu disampaikan oleh Mas Gebran. Ya Gebran memang kita lihat selama ini kan orang tidak pernah muncul di dunia perdebatan kan. Dialog seperti kita ini ya. Kita ini kan ini sudah sesi ketiga saya berdebat dengan Mas Pur, dengan Mas Saproni kan seperti itu. Tapi Mas Gebran kan tidak pernah hadir di panggung-panggung debat ya. Jadi saya melihat memang meskipun ya. Meskipun Mas Gebran ini baru dua tahun ya lebih. jadi wali kota Solo ya seperti itu. Yang saya pribadi ya cermati bahwa Mas Gebran ini punya prinsip untuk bagaimana ingin belajar dan belajar. Nah itu pertanyaan yang kemarin berbahagia. Jebakan itu dikatakan jebakan itu memang ada bocoran sengaja begitu atau bagaimana? Yang SGIE segala macam itu. Ya bocoran dan jebakannya gimana gitu. Seperti itu. Kalau saya memang sederhana ya Gebran dengan dirinya seperti itu. Yang dia pahami, yang dia ketahui, yang penting meneribulia yang harus ditanyakan, ya saya dapat data soal ekonomi Islam ini dunia pasian itu. Itu ranking tiga masih. Ranking tiga. Tapi kemarin Gebran kalau gak salah nomor yang sepuluh. Ranking tiga. Ya kan itu. Kita udah tanya mana yang betul. Tapi data terbaru saya baca dalam hari-hari ini, itu ranking tiga ternyata Indonesia. Tahun 2002. Dewannya Ranking tiga. Kita karena nomor tiga, kita lihat ke nomor tiga kan. Jadi sosoknya sangat luar biasa. Jadi saya melihat ini motivasi bagi kalangan anak muda. Bahwa tidak, kita tidak boleh merasa lemah. Kita bisa kalau kita mau belajar dan jangan sombong, jangan angkuh. Dan jangan pernah sekali merendahkan orang mas. Jangan merendahkan orang. Jadi tetap yakin bahwa bintangnya adalah Gebran malam itu. Bagi kami saat itu, malam itu, bintang yang berbicara malam itu menjadi sangat fenomenal adalah Gebran Raka Bumin Raka. Tuh, mas Bor. Gimana mas Bor? Silahkan. Yang mana ini yang mau dikomentari elektabilitasnya atau capresnya ini? Kita anu dulu. Kita ke performan kemarin, debat kemarin. Itu bintangnya adalah Gebran. Kata tim suksesnya. Ya. Kata tim suksesnya iyalah. Ya. Pak Saproni bintangnya Pak Mahfud, saya bintangnya Pak Muhaimin. Jadi itu hal yang normal lah. Tapi faktanya memang, Imen nggak bisa jawab SGI ya kemarin itu? Ya, sekarang saya ganti bertanya ke tim suksesnya dengan istilah bisa nggak? Tarolah kita bicara masalah pembangunan berkelanjutan. Oke. Sekarang saya bertanya dengan istilah tentang WCID. Apa kira-kira Pak Arjal? Sekarang coba dijawab apa? Saya bicara pembangunan berkelanjutan. Saya mau bertanya WCID apa? Sekarang kan itu. Itu bukan pertanyaan Pak. Tetapi sah-sah saja. Saya menggunakan trik seolah-olah Pak Arjal tak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang perlu didiskusikan. Justru itu memperlihatkan kelas seseorang, Pak. Kita kelasnya, Pak, kelas memimpin negara, Pak. Bukan cedah cermat, Pak. Jadi yang kita sampaikan adalah yang subtansi, yang penting-penting, dan yang nggak seperti itu. Kalau yang dilakukan beliau, Mas Kiberan itu kan mulai 2014, TPID. Bahkan Prabowo pernah kena pertanyaan yang serupa oleh Bapak Jokowi tentang unicorn. Unicorn waktu itu. Dan Pak Prabowo menjawab yang online-online itu, ya saya masih ingat. Itu pertanyaan-pertanyaan ya sah-sah saja lah, nggak apa-apa. Tapi saya pikir kalau itu diangkat, saya pikir nggak memberikan pendidikan politik yang subtansi bagi masyarakat. Menurut saya begitu. Tetapi, memang kalangan pemilih di Indonesia itu 49 persen, ya kalau melihat data di bawah lulusan sekolah dasar. Terus 26 persen lulusan sekolah menengah. Mungkin hal-hal yang seperti itu, yang mungkin segmentasinya yang ingin direbut seperti itu. Jadi, tentu kolongan yang 12 persen yang kolongan menengah pendidikan ke atas, tentu nggak begitu, apa ya, nggak begitu mempermasalahkan itu. Tetapi di segmentasi, di kelas-kelas yang memang ingin diperbutuhan suaranya, dengan pertanyaan itu kan nggak, yang penting nggak tahu, subtansi yang penting nggak bisa dijawabkan begitu. Itu esensi yang ingin dibangun, tetapi bagi kami yang nggak, sah-sah saja beliau ngomong seperti itu, tapi kan nggak subtansi. Mungkin begitu bagus. Dan saya pikir, kita yang, apa namanya, secara, apa ya, pengetahuan, saya pikir nggak, saya nggak terjebak ke arah pembicaraan ke situ, Pak. Kita yang subtansi saja lah. Ya, poin kelebihan Caimin waktu itu apa? Sama seperti yang lain, apa namanya, memberikan pemaparan-pemaparan yang disampaikan. Atau kalau yang dimaksud SGI itu, apa namanya, pertanyaan serius juga dijawab, tentang ekonomi syariah juga dijawab. Semuanya, semuanya normatif, apa namanya, dijawab semuanya oleh jawab pres, Pak. Ya, dan baru-baru ini Caimin juga ngomong kalau SGI, singkatannya, segera goreng iwa mendok. Ya, saking nggak pentingnya pertanyaan itu mungkin kali ya. Saking percandanya mungkin ya, segera goreng iwa mendok itu. Jadi, pertanyaannya ya dijawab seperti itulah. Ya, ya, baik. Saya ke Pak Saporaburin dulu, biar ada dulu. Gimana Pak? Ini Pak Mahfud kemarin juga kena karbon storage ya? Iya, nggak apa-apa. Itu biasa-biasa saja. Jadi, catatan kami ketika Cawabres kemarin debat, tanggal 22 Desember ya. Nah, sebelumnya kan saya sampaikan waktu kita hari Kamis disini itu kan, bahwa jangan underestimate terhadap bakal calon wakil presiden ketika debat nanti. Karena apa? Kita tidak tahu secara benar-benar keperibadiannya. Pak Mahfud, saya bilang ahli bidang hukum. Pak Ibran, basisnya kita juga tahu bahwa mungkin ekonomi. Terus Pak Muhaimin, politisi. Nah, semua itu kita kan nggak tahu bagaimana harus merangkai visi-visi secara keseluruhan. Memaparkan dan menjelaskan secara keseluruhan. Termasuk dengan tujuh topik pada malam itu. Nah, Alhamdulillah, baik dari paslon nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga, sudah clear memaparkan dengan kita simak, kita lihat secara bersama-sama. Hanya penekanan-pekenan itulah yang nanti menjadi catatan kita semua. Saya dari awal memang tidak ingin mengomentari paslon yang lain. Tetapi setidaknya kita pun tahu, oh ternyata paslon satu seperti ini, oh paslon dua seperti ini. Seperti ini itu seperti apa Pak? Nah, kalau saya lihat, tadi kan saya sampaikan, background mereka kan berbeda-beda. Dengan harus menguasai pemamparan tujuh topik yang malam itu di-debatkan. Ini mohon maaf nih ya, Paslon satu, Pak Muhammad, ya lancar. Tapi saya kehilangan Pak Muhammad atau Cak Muhammad itu apa? Kok gak ada candanya sama sekali? Begitu serius sekali gitu. Tegang ya? Ada apa saya bilang gitu kan? Kok hilang? Ataukah mungkin ada sesuatunya? Kita juga gak tahu nih. Tapi kok gak seri yang kalau biasanya? Biasanya ya? Nah, yang nomor dua juga sama. Di satu sisi kita senang karena anak muda mampu memaparkan. Yang waktu itu kita hitung, kayaknya si Gibani agak berat berbicara di forum itu kan. Bahkan, dititik beratkan sebagai underdog-nya gitu kan. Tapi ternyata bisa dengan segala apapun yang kita lihat sama-sama. Ada yang menilai baik, ada yang buru, ada yang hidang itu masing-masing. Pak Mahfud juga kami kagum. Karena kalau cerita hukum udah katam. Tapi bagaimana harus menjelaskan persoalan yang lain, ekonomi dan sebagainya, ternyata juga tidak kalah dengan yang lainnya. Nah, artinya apa? Ketika mereka pemaparan, di season pertama itu semua saya katakan itu firm pada bagian masing-masing secara kepribadiannya. Nah, di sisi lain, nah nanti kalau udah melanjut ke topik yang berikutnya, ayo monggoh kita sama-sama cermati. Tapi secara garis besar, bahwa tiga paslon cawapers itu adalah saya tekankan kembali putra-putra terbaik bangsa. saat ini yang bisa menampilkan sosoknya di masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih mas. Ya, jadi sepakat enggak kalau tadi yang unggul adalah Gibran, yang menarik perhatian? Kalau dari satu sisi yang kita lihat, nanti kalau sampai saya nilai secara nomor tiga, enggak mungkin kami harus mengatakan nomor dua unggul. Ya, ya. Gitu kan? Karena apa yang disampaikan Pak Mas Burt tadi juga sama. Substansinya itu yang harus kita, tekankan di situ. Karena Pak, ini adalah calon RI 2. Ya. Bukan kayak kita-kita ini, kaleng-kaleng kayak gini ya Mas. Ya. Ini calon RI 2. Pembahasannya, harus wawasannya, betul-betul, bukan hanya tingkat lokal kayak gini Mas. Itu sudah nasional, bahkan internasional. Itu yang kita harapkan itu. Jangan hal-hal yang sepele, yang kecil justru itu yang seolah diramaikan. Mestinya yang besar, ayo kita gedekankan. Karena apa? Ini menyangkut kepentingan negara untuk berinteraksi dengan dunia luar. Rasa terjebak enggak, Pak? Kalau terjebak-terjebak itu realitis lah. Ya. Pak Mahfud itu kan bukan orang masih, pengalamannya kemarin sore kan, mau dibula balik kayak apa, tetap bisa terjawab. Nah itu. Apalagi terkait dengan kaedah-kaedah hukum. Ya selancar-lancar jawabnya. Persoalan nanti yang yang bersangkutan itu paham atau enggak, itu urusan nanti yang penting dijawabkan gitu. Baik. Oke. Saya berhubungan Mbak Angel ini dari sisi komunikasi ini. Bagaimana pandangan Mbak Angel ini soal gaya komunikasi dalam debat, bisa dua debat kemarin, debat Capres, dan juga terakhir debat Capres. Baik. Secara keseluruhan, mereka bertiga itu memiliki karakteristiknya masing-masing si Mas. Cuman yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap orang menjadi public speaker, apalagi ini kelasnya adalah kelas Capres dan Cawapres, maka bahasa tubuh itu hal yang paling penting. Mungkin dua orang dari Cawapres kita itu memang umurnya bisa dikatakan dewasa ya. Sebutkan aja, Cak Ibu sama Mahfud MD. Nanti takut salah ngomong. Ya, dan kebetulan Mas Gibran itu memang di bawah mereka. Namun yang saya perhatikan, bahasa tubuh yang mereka tampilkan itu di antara kedua itu bahwa ingin menampilkan sosok yang lebih tua itu yang lebih diunggulkan, dibandingkan yang lebih muda. Dan itu yang menjadi titik lemah nantinya bagi para calon-calon Cawapres ini untuk mendapatkan suara. Mas, karena yang saya lihat dari tim pemenangan ini yang kita ambil ini adalah para pemilih pemula ya, tematan SMA ya, yang belum memilih itu. Dan itu yang menjadi menjadi perhatian mungkin buat tim pemenang di daerah begitu. Dan dari segi dalam penyampaian, komunikasi verbal dan non-verbal itu juga diperhatikan. Terutama tata bahasa, kemudian penyampaian komunikasi, memang secara vokal vokal, Gibran lebih unggul dibandingkan yang lain. Secara komunikasi? Secara vokal. Vokalnya? Vokalnya. Jadi, dia menempatkan poin-poin apa yang menjadi ke depannya. Jadi, dia tidak melihat arah, tidak back forward. Jadi, moving forward ke depan. Itu yang saya perhatikan dalam Cawapres, debat Cawapres dan Cawapres kemarin. Saya pikir itu, Mas. Ya. kalau dari misalnya ditembak sasaran adalah anak muda, kira-kira pemilihan, bukan Cawapres muda ya. Kira-kira yang diinginkan itu seperti apa? Misalnya. Untuk di zaman sekarang? Ya. Yang mungkin yang... Dari sisi komunikasinya mungkin ya? Yang interaktif. Interaktif ya? Ya. Kemudian yang bisa mengayomi dalam hal-hal dunia teknologi. Oke. Begitunya, saya mohon maaf, bukan berarti yang tua ini tidak bisa teknologi lagi ya. Tapi orang sekarang ini kan zamannya sudah penggunaannya dengan digitalisasi, Mas. Ya. Dan kalau kita lihat konsumen, pemilih, pemula, mereka tidak akan melihat atau mereka tidak akan pay attention overall terhadap apa sih substansi yang ada di sana. Begitu. Kita, rata-rata orang Indonesia itu menilai orang secara keseluruhan itu dari luarnya saja. Dan orang Indonesia sekarang terkecoh dengan adanya Gibran sebagai Cawapres. Ya. Begitu. Karena dengan usianya yang muda dianggap tidak kompeten di bidangnya. Tapi kita harus lihat background dia dibalik itu seperti apa. Begitu kan. Nah, anak-anak muda, kalau kita sasarannya adalah pemilih pemula dan anak-anak muda yang ingin melihat ya, baiknya adalah sekarang adalah sudah saatnya untuk menampilkan bahwa memang Indonesia memiliki negara generasi muda yang bisa berinteraksi, cekatan, dan bisa bekerja begitu. Jadi artinya ada golongan-golongan atau biak-biak yang memang tidak terlalu mementingkan substansi apa yang disampaikan, tetapi pada penampilan waktu di panggung. Benar. Dan itu memang normalnya seperti itu. Ya. Orang Indonesia. Ya. Begitu ya. Orang Indonesia kalau tidak melihat dari fisik, kalau tidak melihat dari tampilan, mereka tidak sah. dan yang saya lihat memang gaya atau style dalam kampanye yang ditampilkan dalam setiap pemilu itu memang dari fisiknya, begitu. Apa yang disorot, apakah dia kewibawaan, apakah dia pintar, pintar berbicara, begitu. Tapi ada yang hal paling penting adalah yang tidak boleh dilupakan adalah mimik itu terlihat jelas ketika direkam oleh kamera atau foto, begitu. Dan itu yang tidak dilihat. Padahal itu sangat penting. Sangat penting. Itu yang saya lihat kemarin. Mimik itu jangan sampai lepas. Karena orang bisa melihat atau membaca itu semua. Apalagi sekarang teknologinya sudah canggih ya. Begitu. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Linan dari sisi pandangan politik. Gimana Mbak? Ini nyariin suasana dikit boleh ya? Kasih pantun juga nih. Boleh, boleh. Kalau senior lain. Habis satu, tenang, tiga-tiganya Mas. Habis satu, dua, habis dua, tiga. Saya Lina dari Unrika mau memberikan sedikit analisa. Boleh ya Mas? Boleh, boleh. Oke. Saya sorotin yang mana dulu nih secara background tadi ya yang sosial politik. Kalau saya melihatnya debat itu kan salah satu arena saja Mas. Salah satu arena yang sudah dibuat oleh bagian-bagian dari pelaksana demokrasi tadi. Penyelenggaranya tentunya kan. Nah, tadi saya bilang lagi debat itu salah satu arena karena selain yang tampil di APD, sorry, APK, Latperaga Kampanye itu kan bentuknya tidak dimensi banyak gitu ya. Sehingga perlu ditampilkan dalam bentuk format debat. Nah, debat itu saya pikir adalah salah satu mekanisme yang cukup terdampak begitu bagi masyarakat. Terlepas dari misalnya ada yang menyukai secara audio, ada yang menyukai secara visual, bahwa itu adalah arena untuk mengadu gagasan, mengadu ide, kemudian bisa dikritisi dari situ. Bahwa ini sih saya lihat agak sedikit berbeda dengan debat Capres. Karena kalau debat Capres itu semua lini dibahas tuntas misalnya. Soalnya dari mana sih sebelum yang pengaparan dari mereka ya. Tapi lebih pada pertanyaan itu. Tapi debat Wapres kemarin kita tahu gak sih dari mana kira-kira pertanyaan itu ada semua. itu kan kemudian tidak ditampilkan mas. Jadi bahwa debat itu sudah disiapkan sedemikian rupa, item pertanyaannya sedemikian rupa, tapi yang menjadi boomnya itu kalau lihat dari retensinya ya yang mas Agus sampaikan tadi dan beberapa bapak-bapak timpemenangan sampaikan tadi. Tapi ada efek lain dari situ. Misal kalau hasil survei terakhir itu tanggal 26 sama 28 terakhir sih CS-nya dia bilang dan ada yang lain juga sih nanti kemudian saya bisa sambung bicara lembaga survei. Jadi poinnya adalah masa yang belum menentukan pilihannya undivided voters tadi itu punya punya literasi untuk kemudian direct oh iya saya menetapkan ini saya kemudian menetapkan itu. Nah kalimat bahwa hari itu Cawapres dari nomor 2 menjadi bintang itu bagian dari sosial media sebenarnya. Jadi tidak ada kemudian sengaja mensasar yang muda sengaja mensasar yang tua atau sengaja mensasar akar rumput begitu. Itu juga memang mungkin salah satu bagian dari tim-tim pemenangannya tapi kemudian itu ternyata mensasar ya itulah dampaknya yang terjadi di masyarakat. Saya pikir begitu. Artinya ini kan model baru ya anggapannya bahwa ada salah satu Capres yang kemudian performanya tidak baik. Ternyata di lapangan ekspektasi dan realita berbeda sehingga ini menjadi perbincangan terus-menerus. Nah bagi beberapa pihak ini sedikit mengaburkan kerja-kerja ekstra mereka di awal karena kan tiba-tiba ini udah langsung ngeboom begitu. Tapi kemudian saya suka kalimat Abang tadi bahwa ya memang tim pemenangan kalau bicara tim pemenangan hari ini mas ketika debat tadi gak ada dong kecap nomor 2 ya ada kecap nomor 1 tapi bahwa demokrasi itu harus sebijak mungkin ditanggapi begitu bahwa harus saya bilang dengan jelas tidak ada yang sia-sia ketika tadi APK sama debat ini menjadi salah satu indikator untuk kita memilih calon pemimpin masa depan. Yang sejauh mana seberapa besar misalnya dari debat itu bisa mengubah pilihan atau menentukan pilihan bagi mereka yang belum menentukan hanya kalau melihat dari debat saja performa debat saja kalau performa debat saja sih tidak mungkin dia langsung hilang mas yang 28 itu gak mungkin langsung hilang tapi let's say mungkin sekitar 20 atau 30 persen itu cukup berpengaruh gitu mas karena kan ini diputar-putar terus di media sosial mau media konvensional mau media baru gitu semua itu diputar terus dan hari ini jangan lupa misalnya kalau kita lihat salah satu media baru ketika dipotong cuplikan itu ada misalnya cuplikan 2 menit itu dipotong-potong menjadi 5 dan 10 kan sudah menjadi satu konten nah itu kalau diputar terus itu akan menjadi cepat nyampe kepada si akar rumput tadi nah bahwa hari ini misalnya kalau bilang efek debat itu cukup masif saya tidak bisa bilang validasi itu cukup masif karena kan masih banyak tanggapan-tanggapan dari lembaga survei tapi secara sosial saya melihatnya cukup terdampak masyarakat tapi selalu ada tapinya cukup terdampak masyarakat tapi bahwa ini menjadi tadi catatan catatan bagaimana melihat kualitas dari visi dan misi dan yang didebat tadi nah kalau dari kualitas visi dan misi siapa yang oke semuanya sih oke ya mas semuanya oke karena kan mereka punya tim-tim yang aduh tahun ini ini luar biasa nih ya persiapan untuk 2024 itu tim-tim ini luar biasa karena kalau bicara politik tuh kata guru-guru saya politik is lokal gitu jadi kalau mau lihat nasional lihat aja kualitas minta maaf hari ini tim pemenangan dari lokal aja udah luar biasa kan mas gitu sih yang saya mau bilang ya baik terima kasih Pak Robini gimana pertama kita harus apresiasi ya ketika cawapres itu nah Gibran diuntungkan memang dia di 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 imagekan tim underdog gitu ya kalau dalam pertandingan bola gitu nah ketika tampilannya bagus didebat di banyak diskusi di medsos dan di diskusi lain memang kita harus akui dia agak unggul sekitar 60% gitu ya kalau di di apa di berbagai diskusi nah karena temanya memang tema yang dikuasai dia sebagai kepala daerah oh iya betul itu ya kita harus mabung soal itu nah tema berikutnya di debat kelima soal pembangunan berkelanjutan sumber daya alam nah apakah dia menguasai atau tidak kita lihat saja nanti ke debat jawabers yang kedua itu yang kelima debatnya nah secara umum ketiganya ya sudah bisa menjelaskan cuma Gibran punya kekeliruan dalam membaca data saya kira pertama menyebutkan Solo mengalahkan Jogja itu salah sekali gitu pariwisata Jogja itu September saja tahun 2012 ya itu 7 juta Solo cuma 2 juta itu gak gak imbang lah membandingkan kunjungan wisata yang disebutkan Gibran juga soal digitalisasi itu hilirisasi digital itu ya saya kira agak fatal tapi yang lain oke mungkin 2 itu yang kita bisa ambil kesimpulan dia mungkin belum terlalu mendapatkan masukan yang keliru bisa jadi nah ke depan survei itu membuktikan SJS terbaru yang menonton debat itu 50% lebih 40% yang tidak nonton 49% tidak nonton 51% nonton jadi banyak yang orang gak nonton debat nah ini menarik bagaimana mereka bisa meyakinkan di 2-3 putaran debat lagi untuk mempengaruhi yang kita anggap survei kompas 28% belum menentukan pilihan atau pemilih bimbang ini bisa berpindah karena survei terbaru itu 5% yang terpengaruh debat yang lain belum masih menunggu Pak RT membisikkan masih menunggu kondisi bagaimana kampanye terakhir masih menunggu tokoh-tokoh politik tim kampanye mendatangi mereka dan ada yang masih menunggu 2% manipolitik nyampai atau tidak ini berpengaruh karena yang terbaru kan sekitar 46 sampai 47 nomor 2 26 nomor 1 19 nomor 3 beda kalau indikator indikator di atas 40 kemudian Anies di bawah Ganjar yang indikator barometer yang sama-sama launching di minggu-minggu ini itu kan menjadi guidance bagi tim kampanye apakah mereka akan menekan lebih masif melalui apakah alat kampanye media kampanye lain baleho atau sepanduk atau door to door nah biasanya di minggu-minggu terakhir itu adalah minggu-minggu untuk mengencangkan ikat pinggang bagi teman sukses bisa saja door to door setelah debat sudah berakhir ya di akhir Januari maka peta bisa saja berubah karena di hasil kesimpulan peneliti itu bisa saja satu putaran dan terbuka juga dua putaran jadi tidak bisa menyimpulkan harus satu putaran dan dua putaran karena semua masih bisa mengambang karena pemilih yang belum menentukan pilihan cukup besar tapi itu menurut berbagai lembaga survei ada yang tinggal yang belum menentukan indikator misalnya 7% yang belum menentukan kompas 28% dan SJIS sekitar 7% yang belum menentukan pilihan jadi kalau lihat angkanya memang pertandingan sangat mungkin dua putaran jadi di tiga debat pemilih Indonesia akan menunggu tapi ini pemilih yang apa ya pemilih yang pendidikannya lagi tinggi tapi kalau pemilih yang tradisional saya kira sudah selesai karena persoalannya kepuasan terhadap pemerintah sekarang itu tinggi 70% lebih iya ini menjadi apa maka Gibran sebagai calon calon wakil presiden ya tentu dia mendapatkan irisan koktel efek ekor jasnya ini menarik antara Gerindra dengan PDI juga kejar-kejaran iya kan nomor satu atau nomor dua ini karena ekor jasnya akan terasa di daerah nah bagi PKB dengan Nasdem PKS ya dia di papan menengah untuk mendapatkan dapak dari ekor jas jadi saya kira di debat ke-3-4-5 ini akan strategi tim kampanye mungkin agak lebih lebih sengit lebih dipertajam bisa saja pertanyaannya tidak bisa dijawab sama calon di perdebat saat 3-4-5 nanti karena sudah kena di debat ke-2 ya pertanyaan yang kira-kira saya berpikir kalau Muhaimin nanya pakai bahasa Arab bingung juga itu iya kan gak bisa jawab nanti yang lain kalau yang bahasa Arab kurang tapi ketika Gibran jawab bertanya pakai bahasa Inggris singkatannya ya itu sempat membuat Muhaimin agak kelagaban walaupun dia bisa paham dengan ekonomi syariah di jawaban yang berikutnya tetapi dia sempat terkejut atau kaget mendapatkan pertanyaan seberapa efektif itu sebenarnya untuk meningkatkan pamor itu sangat gitu Pak untuk menjatuhkan mental di awal karena pemilih akan menilai oh gitu ya sama ketika ditanya soal stunting TPID orang militer yang gak paham tentang TPID tapi Jokowi sebagai kepala daerah waktu itu paham sekali TPID bagaimana menyelesaikan nah ketika nanti soal hilirisasi tambang digital di debat ke-4 cawapres sumber daya alam pembangunan sumber kebudayaan ini kan lebih luas lagi dibandingkan dengan ekonomi nah apakah ketiga cawapres atau capres nanti akan lebih menguasai atau tidak itu yang kita tunggu maka pemilih masih menunggu untuk menentukan mereka mencobros pada tanggal 14 Februari dan itu biasanya putusannya 10 hari sebelum pencobrosan 10 hari masuk bisa berubah oke selamat menikmati